Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT Salawat dan salam Untuk jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Bapak berdiri untuk menyapa Lab School Jakarta Yang ada di Rawamangun Di dalam wisuda tahun ajaran 2019-2020 Wisuda ini adalah satu saat yang sangat penting Yang menandakan bahwa Anda resmi Dari Lab School Jakarta Dan resmi telah menyelesaikan pendidikan di Lab School Jakarta Angkatan tahun 2019-2020 ini Disebutnya Natavendra Pravenkara Artinya Raya Dinata Mavendra Pravenkara Artinya sekelompok orang yang membawa keberuntungan Bukan kerugian Tapi keberuntungan Dan membawa kebahagiaan Yang dapat bekerja terampil Dengan hasil yang sempurna Sebuah moto yang amat luar biasa Ingin mendapatkan hasil yang sempurna Siapa yang tidak ingin Semua orang ingin Tapi karena ini menjadi sebuah semangat jiwa Tentu putera puteri Dari SMA Lab School Jakarta Tahun ajaran 2019-2020 Yang di wisuda saat ini Menginginkan Mendapatkan kebahagiaan tersebut Bapak ingin mengucapkan selamat Terutama kepada keluarga besar Bapak Rektor dari Universitas Negeri Jakarta Bapak Dr. Komarudin Master of Science Atau Sosiologi ini Lalu Ketua Yayasan Pembina UNJ Bapak Profesor Dr. Bejo Suyanto MPD Kemudian Kepala BPS Laboratorium Universitas Negeri Jakarta Bapak Profesor Dr. Ahmad Sofyan Hanif MPD Ketua Badan Litbang Dari BPS Bapak Dr. Anggoro Budi Susilo MSI Dan tentu tidak akan saya lupakan Kita berada di Jakarta Berada di dalam naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Yang pada saat ini Dipimpin oleh Ibu Nahdiana SPD MPD Nah Bapak Ibu sekalian Yang ada di lingkungan lab school Saya ingin menyapa terutama Kepada keluarga besar lab school dahulu Yang insya Allah Kuat Karena ada POMG nya Dan WOTK nya SMP dan SMA Lab School Jakarta Kebayoran Cibubur dan Cirende Kita semuanya pada hari ini Merayakan suatu hari yang hebat Karena apa? Karena angkatan ini dipimpin oleh OSIS Oleh MPK OSIS nya mempunyai nama Vijendra Adiyatama Darpa Rafisada Pemimpin yang utama Memiliki kekuatan Untuk menang Dan tidak mau kalah Serta menjadi kebanggaan Orang tua Kebanggaan diri sendiri tentu Kebanggaan sekolah Kebanggaan bangsa dan agama Dan mempunyai keyakinan Secerah cahaya matahari Matahari Selalu dinanti datang Malam Berlalu Matahari Pasti muncul Dan di matahari ini Semua orang Berkiprah Termasuk MPK nya Sakadiasta Jagatara Yang bernama Satmaka Adiyasta Jagatara Pradata Sangkara Sejiwa Pengawas yang selalu waspada Sebab memang MPK Mempunyai tugas Untuk selalu Mengawasi Di dalam artian Mendidik Ya Yang jelas pandangannya Tidak kabur Dan membawa Kemakmuran Luar biasa bukan Angkatan OSIS Dan MPK Yang disebut tadi Angkatannya Angkatan Raya Dinata Mavenra Pravena Sangkara Bapak Sebagai Seorang Pendidik Sangat Bangga Melihat Sebuah Sekolah Seperti Lab School Yang ada Di Rawamangun Ini Hebat Karena Apa Karena Memiliki Putra-putri Yang Pada waktu Itu Ketua Ketua OSISnya Ya Adalah Mas Andi Mas Andi Ini Nama lengkapnya Mohamed Rayhandi Pradana Ketua OSIS Dia adalah Pelaksana Dari apa Semuanya Yang diinginkan Oleh keluarga besar Lab School Dan Dibimbing Dan Juga Ditemani Oleh MPK Saudara Adris Fairuziah Putri Adristi Ya MPK Dan OSIS ini Bergandeng Tangan Dengan OSIS Dengan Rohis Yang pada Saat itu Dipimpin Oleh Bian Syafi Muhammad Ya Dan Bapak Tahu Betul Bahwa Rohis Ini Dibina Di Darul Tauhid Di Bandung Ya Nah Tapi Setiap Hari Rabu Atau Jumat Atau Sabtu Pada Hari-hari Tertentu Pramuka Muncul Kedepan Ya Dengan Prestasi Prestasinya Reinaidi Aryo Al-Afif Ketua Pramuka Dan Kita Berada Di dalam Sebuah Sekolah Yang Mempunyai Kekuatan Kekuatan Bukan Hanya Di dalam Organisasi Tapi Juga Di bidang Musik Ya Soya Anandita Trenggono Prestasi Di dalam Musik Seni Rupa Adelia Nurdianti Lalu Pramuka Yang Tadi Saya Sudah Sebutkan Aryo Al-Afif Nah Ada Satu Lagi Yang Bapak Tercengang Melihat Di Suatu 17 Agustus Tiba-tiba Ada Seorang Seorang Putri Jesinia Sarah Aurelia Berada Di Istana Negara Sebagai Seorang Paski Braka Prestasi Di kategori Nasionalisme Aduh Apalagi Yang Didapatkan Oleh Lab School Ini Olahraga Muhammad Atakil Makarim Lalu Olahraga Itu Juga Muhammad Ashka Aufarahim Amato Rudolf Kemudian Ternyata Anak Lab School Juga Senang Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Business Entrepreneurship Yang Dipimpin Oleh Saudara Saudara Muhammad Bedi Updat Ini Semua Membuat Lab School Menjadi Suatu Institusi Pendidikan Yang Mampu Meraih Kekuatan Akademis Ya Bapak Mendapatkan Daftar Dari Anak-anak Yang Mendapatkan Nilai-nilai Yang Luar Biasa Ya Bahasa Sastra Inggris Ini Adalah Jurusannya Lalu Bahasa Indonesia Ya Saya Tidak Usah Sebutkan Satu Persatu Tapi Ada Yang Di Biologi Ada Yang Di Ekonomi Ada Yang Di Fisika Ini Ada Yang Menarik Di Geografi Bapak Fikir Geografi Tidak Menarik Ternyata Ada Adik-adik Kita Yang Luar Biasa Putra Putri Bangsa Di Geografi Lalu Kimia Matematika Matematika Minat Ya Sesudah itu Ada juga Yang di Matematika Umum Hanya Orang Beraneh Dan bertanya-tanya Ada juga Yang Berprestasi Di dalam Pendidikan Agama Dan Budi Pekerti Yang Diraih Oleh Salah Seorang Yang Beragama Hindu Gusti Ayu Absari Dewi Lalu Juga Agama Dan Budi Pekerti Muhammad Ihsan Abimanyu Nah Penjas Orkes Ini singkatan Apa sih Pendidikan Jasmani Dan Apa Olahraga Dan Kesehatan Ini kalau disingkat-singkat Seperti ini Bapak Suka bingung Penjas Orkes Ya Ada Trevin Alan Fabian Feliani Dan yang lain-lain Ya Kemudian PKN Prakaya Prakarya Dan Kewirausahaan Sejarah Indonesia Sejarah Peminatan Seni Budaya Dan Sosiologi Ini Yang sudah Lolos Di perguruan Tinggi Daftar Siswa Dari Natavendra Pravenkara Ini Yang sudah Diterima Di perguruan Tinggi Itulah Tadi Anak-anak Yang Ada 50 Orang Jumlahnya Oh Bukan 50 Ya Betul 50 Orang Nah Jadi Bapak bertanya Di UI Ada berapa Di UI Ada 59 Siswa Di TB Ada 11 Siswa Ya Di Universitas Gajah Mada 15 Siswa UGM Ini Adalah Universitas Tertua Di Indonesia Sebelum Proklamasi UGM Sudah Ada Ya Kemudian Universitas Pajajaran Ada Dua Siswa Brawijaya Satu Orang ITIPB Institut Pertanian Bogor Ada Enam Orang Universitas Diponegoro Sembilan Hah Ada yang Mendapatkan Beasiswa Di Tokyo International University Dan Beasiswa Ini 100% Jadi Dia akan Mendapatkan Beasiswa Satu Orang Sehingga Total Semuanya Yang sudah Pasti Akan Mendapatkan Tempat Di Perguruan Tinggi Itu Ada 104 Siswa Adik-adik Orang Tua Dan Guru-guru Serta Semua Keluarga Besar Lab School Lab School Ini Dibesarkan Ya Pada Waktu Itu Salah Seorang Pendirinya Profesor Doktor Koni Semiawan Ya Beserta Semua Jajarannya Membina Lab School Supaya Lab School Ini Menjadi Besar Bagaimana Caranya Membinanya Tentu Membinanya Dengan Sebuah Jiwa Bangunlah Jiwanya Ya Tidak Mungkin Kita Bisa Membangun Lab School Tanpa Ada Kekuatan Dari Dalam Apa Kekuatannya Iman Iman Kekuatannya Ya Lalu Iman Ini Juga Kata Orang Bijak Akan Tidak Bisa Apa-apa Tanpa Ilmu Karena Itu Ilmu Penting Iman Ilmu Ilmu Tanpa Iman Dia Tidak Terarah Dia Akan Menjadi Buta Iman Ilmu Tapi Harus Dibuktikan 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 Di dalam Amal Iman Ilmu Amal Ya Luar biasa Moto ini Sudah Selalu Memberikan Jiwa Kepada Anak-anak Lab School Ya Bapak ingat Betul Anak-anak Lab School Ini Semangatnya Tinggi Sekali Ketika Dilantik Menjadi OSIS Dilantik Menjadi MPK Dilantik Menjadi Pramuka Lalu Kita Semuanya Berlari-lari Setiap hari Jumat pagi Kalau tidak Salah Lari-lari Tiap Pagi Agar Kuat Otot Kaki Badan Payah Tak Mengapa Karena Kita Siswa Lab School Kita Siswa Lab School Lari-lari Tiap pagi Bukan Sekedar Lari Tapi Memberi Semangat Kemudian Sampai Di sekolah Kakak-kakak Senior Memberikan Suatu Binaan Yang Luar biasa Tiara Tiara Jongkong Jongkong Dan ini Dilanjutkan Pada waktu Trip Observasi Seperti itu Kita Menyeberang Sungai Kita Jalan Di Pematang Jadi Ini Bukan Main-main Bukan Sekolah Yang Hanya Dibina Di dalam Kelas Yang Tertutup Hanya Dengan Papan Lalu Spidol Lalu Laboratorium Bukan Bapak Perhatikan Kalau Hari Jumat Meskipun Bapak Mungkin Tidak Terlalu Aktif Lagi Sekarang Tapi Kalau Saya Pergi Agak Pagi Hari Jumat Bersamaan Dengan Anak-anak Itu Yang Lari-lari Tiap Pagi Agar Kuat Otot Kaki Anak Lab School Keren Keren Putera Putrinya Bukan Bukan Dari Sabang Sampai Senen Bayangkan Sampai Senen Belum Sampai Ramangun Semua Orang Pada Pengen Maksud Pasuk Lab School Yang Terkeren Aduh Banyak Cerita Banyak Kenangan Saya Yakin Kamu Tidak Mungkin Melupakannya Sampai Nanti Kamu Di Pergeruan Tinggi Bawa Jiwa Yang Luhur Ini Sampai Nanti Kamu Bekerja Di Perusahaan Di Pemerintah Di Organisasi Internasional Bawa Jiwa Ini Supaya Orang Tahu Ini Bukan Orang Main-main Dari Mana Ini Mutiara Ini Datangnya Dan Anak-anak Yang Mendengarkan Saya Semuanya Orang tua Murid Mutiara Itu Biar Terpendam Di Sungai Terpendam Lumpur Tetapi Kalau Lumpur Itu Sedang Terbuka Dan Kelihatan Mutiara Itu Pasti Mutiara Itu Dipegang Oleh Orang Dan Dihargai Jadilah Mutiara Umat Manusia Supaya Kamu Dihargai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dihargai Oleh Orang Tuamu Dihargai Oleh Keluargamu Dihargai Oleh Temanmu Dan Kamu Hargailah Dirimu Sendiri Banggalah Menjadi Anak Life School Terima kasih Selamat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh